paling gitu sih jadi skemanya sebalik lagi gampangnya adalah kalau sudah punya offering letter dari banknya hubungi kami aja kalau belum punya hubungi kami kami akan bantu untuk bisa connect ke bank-bank yang bisa bisa tertarik atau bisa sesuai dengan appetite dari teman-teman untuk bisa memperoleh penawaran KPR untuk pindah hubunginya kemana bro? kalau misalkan mau pakai aktif switch simply bisa DM di sini aja di aktif aku atau kalau enggak bisa coba kunjungi di aktifaku.com bisa langsung chat di situ bilang bahwa mau aktif switch kalau mau sekedar nanya-nanya dulu boleh tapi mohon maaf mungkin karena adminnya terbatas agak ngantri mohon bersabar cuman akan kami kasih mungkin solusinya seperti apa bisa kami berikan mungkin saat ini wah pingin pingin nih switch pingin pindah nih atau pingin naik platform nih cuman belum hubungi bank manapun gitu ya ya enggak apa-apa coba aja kami punya beberapa rekanan yang bisa kami refer untuk diproses sama mereka begitu mereka oke mereka bisa oke bro Dani oke nih kita kasih OL nih yaudah OL yang kami proses seperti tadi kan OL financing nih ceritanya ya 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 jangan lupa ya kalau teman-teman nonton live ini terus mau hubungi aktifas switch pakai kode DR300X biar nanti bebas ini ya bro ya iya 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 eh tapi ini ya nanya-nanya balik boleh ya boleh-boleh boleh-boleh ini dari tadi kita ngomong switch ini kan pindah-pindah terus pindah-pindah gitu kan ada fee segala macam dari sisi perencanaan keuangan gimana tuh sebenarnya kalau tadi kan saya udah kasih view ya cuma gimana kalau dari bro-bro dulu berdua nih ya kalau dari dari siapa dulu nih mister pick dulu deh silahkan mister pick ya aku ya jadi gini ya pilihannya gini ya kalau lihat dari komen-komen yang kita post kemarin itu banyak yang mengatakan kalau mending mereka bingung mending kalau punya dana segar gitu mending dilunasi aja sekalian atau dipindah gitu kan ya itu yang menjadi dilemanya ya tentunya semuanya punya konsekuensi sendiri-sendiri gak ada yang benar gak ada yang salah tergantung posisi kita dimana gitu ya cuman gini ya teman-teman ya tadi Bro Topan juga sudah menjelaskan ini aktifasi switch ini juga sering dipakai teman-teman kita yang pengusaha entrepreneur nah ini bedanya disini kalau teman-teman sudah misalkan mau lunasin nih dan kebetulan ada cashnya ada uangnya kalau memang mau lunasin selesai semua ya sudah gitu loh gak apa-apa gak ada salahnya itu buat teman-teman kalau gini ya kalau teman-teman yang sudah sudah follow kami berdua lama kan pasti sudah tahu ya kalau jenis-jenis kita kan firefighter disini ya komunitasnya ya fire dari financial independence retire early gitu loh jenis-jenis fire sendiri ada tiga yang pertama itu fat fire yang kedua lean fire nah kalau teman-teman gini bedanya kalau fat fire itu lebih untuk mencapai financial independence retire earlier itu lebih mereka lebih menaikkan income tapi kalau yang lean fire lebih mengurangi pengeluaran mengurangi utang gitu tergantung lagi GPS-nya kalian posisinya dimana dilihat dulu dan juga karakteristik kalian kalau kalian lebih ke lean fire yang lebih suka ngurangi pengeluaran lebih suka yang nyantai orangnya ya dilunasin aja enggak apa-apa beres sudah kelar tapi kalau anda yang tergolong ke fat fire yang lebih lebih kepingin untuk menaikkan income memakai ini untuk diputer bisnis mendingan jangan dilunasin dulu gitu loh karena cash yang kita pegang ini saya teringat tadi tadi sore saya di di apa namanya di kupaskan pepaya sama istri saya ternyata pepaya itu ada tiga bagian teman-teman ya yang pertama kulitnya kulitnya itu enggak kita enggak kita makan ya kita kupas dibuang itu anggap aja kayak biaya-biaya gitu ya yang enggak kita nikmati nah terus dibelah jerit kalau orang Surabaya cerita itu gitu dibelah jerit buka pintu jatuh itu kelihatan kalau orang Surabaya banget dibelah beret ada daging sama ada bijinya gitu loh nah perumpamaan seperti ini itu seperti uang cash yang kita terima teman-teman kalau kita melihat uang cash itu untuk kita nikmati sekarang saja ya wesh ya sudah enggak apa-apa lunasin aja gitu loh cuman perjalanannya sampai disitu tok gitu cuma sampai disitu aja enggak akan berkembang beda lagi kalau seperti yang papaya tadi yang saya makan ya kan ada bijinya selain buahnya bisa dagingnya bisa kita makan ada bijinya yang akan ditanam dan suatu saat nanti itu akan berbuah pohonnya bertumbuh dan berbuah dan kita bisa menikmati hasilnya lagi nah sekarang tergantung teman-teman teman-teman lebih milih untuk tipe firefighters yang mana yang lean atau yang fat ini bukan bentuk badan tapi ini memang istilahnya seperti itu dari sononya kalau teman-teman lebih cenderung untuk melihat bahwa oh cash ini bisa untuk kita nikmati sekarang juga bisa kita untuk tabur dan kita akan menuainya nanti di kemudian hari karena banyak juga loh yang ngomong percuma kita beli aset apa segala macam 15 tahun 20-30 tahun lagi kita meninggal tidak membawa apa-apa ya tapi kan kita punya anak kita punya keturunan gitu loh ini loh yang menjadi bedanya yang menjadi bedanya antara seseorang yang punya privilege dengan seseorang yang tidak punya privilege yang membedakan apa ancestor-nya gitu loh orang tuanya kakeknya engkongnya buyutnya itu mereka sudah menyiapkan yang namanya generational wealth gitu loh jadi kekayaan lintas generasi meskipun kita sendiri gak sempat untuk menikmatinya tapi paling gak kita meninggalkan sesuatu untuk anak cucu kita gitu ya jadi teman-teman disini intinya gini kalau teman-teman memang mau nikmati itu buat diri sendiri wis lunasono awis mari selesai masalah bebas bebas utang enak gitu ya tapi kalau punya teman-teman ini punya visi yaitu membentuk generational wealth ya anak cucu kita nanti gimana kalau kita mau pikirkan itu diputar jadikan bisnis atau investasikan seperti itu ya teman-teman ya mungkin mas luar biasa ya mamat silahkan sama sama ini sebenarnya luar biasa kalau nerangi terima kasih kalau lebih gede biaya yang sebaliknya berarti ya lunasin aja tapi ya soal bisa dihitung jadi jangan perasaan hitung aja itu makanya posisi IPN itu penting banget menurut gue betul kadang-kadang kita mikirin tapi kita sendiri gak tau kita dimana gitu kan nah bro ini ada pertanyaan bro kayaknya teman-teman masih pada bingung cicilannya nanti kalau misalkan kita pindahin pakai aktifasi kita nanti ngecilnya ke aktifaku atau ke bank yang baru oke sip 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 mungkin ini yang mungkin gak clear ya jadi gini di aktifaku ini sebenarnya kami cuman menalangi aja nalangin aja jadi gini peralihan antara bank baru dan bank lama itu kan butuh pelunasan kan gampangnya kan kayak tadi kita udah dapet approval untuk KPR di bank yang baru gitu ya tapi bank yang baru ini membutuhkan sertifikat dari bank lama nah untuk bisa ngambil sertifikat di bank lama harus lunasin dulu gitu nah untuk lunasin pakai duit nih duitnya gak ada gitu kan nah aktifaku yang akan membantu untuk ngelunasi ambilin sertifikat kita pindahin disana nanti pada saat di bank baru ini di approve dapatkan dapat pembiayaan nih nah uangnya itu yang nanti akan dipakai untuk lunasi ke aktifaku jadi aktifaku ini cuman cuman satu kali transaksi aja gitu kita cuman sekedar jadi jembatan aja begitu nanti dari bank baru sudah cair kan cairnya itu artinya kan lunasi ke aktifaku kan cicilannya ya dilakukan di bank yang baru gitu kami gak gak ada cicilan apapun yang ada di kami gitu gitu aja selesai selesai oke oke terima kasih semoga menjawab ya terus ini pertanyaan yang mungkin juga teman-teman masih agak agak bingung nih apa bedanya pengajuan di bank sama di fintech jadi sebenarnya udah dijawab ya fintech aktifaku ini aktifaswitch nanti ini hanya menjembatani dari bank yang lama dilunasi dulu dokumen rumah keluar dikasih ke bank yang baru cair dibayar ke aktifaku teman-teman lanjut ke bank yang baru cicilnya betul gak usah bingung ya iya jadi bukan aktifaku yang melakukan takeover ya enggak tetap takeover ini dilakukan oleh perbankan KPR tetap lanjut di institusi perbankan kami hanya menjembatani agar transaksi ini bisa berjalan lancar gitu ya kami juga menjabati jembatan buat teman-teman perbankan ini agar bisnisnya juga bisa berputar nih kalau enggak udah ngeluarin OL tapi jadi gak bisa gak bisa jalan KPR-nya karena yang di sana gak bisa lunasin kira-kira gitu sih kita bantu kalau ngomong-ngomong KPR juga sebenarnya di kami pun sebenarnya menyiapkan itu sebenarnya ya kami juga menyiapkan KPR sebenarnya walaupun sekarang ini lagi kita hold sedikit cuman akan kami akan kami kucurkan lagi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan juga yang tadi ya Brovik juga sempat ngomong mengenai DP dan lain-lain cuman kalau fasilitas dari kami memang KPR ini khusus buat teman-teman yang definisinya unbank unbank dalam arti menurut perbankan teman-teman itu bukan apa ya belum 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 layak untuk menerima pinjaman padahal ya mungkin teman-teman yang namanya penghasilan dan rejeki itu kan sebenarnya hal yang sama tapi kadang-kadang penghasilan dijustifikasi oleh slip gaji padahal ya padahal namanya rejeki itu kan gak begitu gitu bisa dapat dari manapun ya ambil contoh teman-teman yang yang di dunia kreatif ya influencer mungkin atau makeup artist misalnya duitnya banyak itu tapi begitu mau kredit KPR ke rumah ke perbankan gak bisa gak bisa nah aktif aku juga bisa menjadi kami juga menyiapkan produk namanya aktifah home gitu ya kami menyediakan pinjaman KPR buat teman-teman yang di bidang ini yang nantinya setelah setelah at least 2 tahun gitu ya pembayaran lancar segala macam ada credit history yang terbentuk ini yang nanti akan kami pindahkan kepada teman-teman dari perbankan gitu juga itu bisa mantap ini pertanyaan terakhir nih bro kalau buat malangin DP bisa apa gak bisa di konsep yang tadi saya bilang bisa ya bisa kami cuman gini sebenarnya kalaupun di aktifah switch itu juga bisa dilakukan jadi apa namanya ya sebenarnya gak ya oke lah jadi ada nanti dimarahin lagi teman-teman perbankan jadi misalnya dia beli rumah gitu ya nominal sekian-sekian gitu kan terus beli rumah dapat murah nih dapat murah banget gitu ya beli rumah dia cuma beli dengan 500 juta padahal pelafonnya dia diaprove oleh perbankan misalnya 1,5 M gitu sama perbankan kan nyuruh dia buat ya DP dulu dong dari segitu gitu DP berapa ratus selama DP itu bisa masuk di dalam pengajuan ke kami kita handle tanpa modal bisa dapat rumah loh tanpa DP tapi spesial case ya kalau jago nawas segala macam itu bisa oke cuman diem-diem aja ya enggak ya gak bisa diem-diem ini kerekam siap-siap siap-siap jadi teman-teman semoga terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya ini masih banyak yang nanya sebenarnya dan masih banyak yang penasaran soal KPR dan suku bunga yang naik ini harus gimana dan sebagainya ini nanti live-nya akan di save mungkin nanti kamu gak di upload di tempat gue di upload di aktif aku ya bro ya jadi nanti teman-teman bisa nonton lagi untuk si live kita malam ini karena kita tinggal 2 menit boleh closing statement dari Mr. Nick dulu nanti terakhir dari bro Tothan silahkan oke oke jadi setiap kali kalau kita mau kontrol ke dokter atau kita mau apply untuk insurance itu mereka selalu sarankan untuk financial untuk medical check up kan itu karena penting sekali untuk mengetahui posisinya dimana nah buat teman-teman juga seperti itu ya maupun teman-teman maupun mau ngambil KPR atau enggak sebaiknya teman-teman melakukan yang namanya financial check up itu penting sekali karena untuk mengetahui arah mana kita akan menuju gitu loh karena disini ya kita itu kebanyakan orang ya terutama yang DM-DM curhat-curhat itu mereka lebih mengutamakan kecepatannya gitu loh daripada arahnya padahal yang lebih benar itu adalah arahnya walaupun lambat tapi kalau kalau benar arahnya ya tinggal tunggu waktu pasti akan nyampe tapi kalau kita ngomong yang penting cepat ayo hasil hasil enggak karu-karuan malah jadinya munyer-munyer aja gitu ya terutama buat yang mau ngambil KPR itu semuanya harus jelas harus jelas dulu posisinya dimana setelah itu baru cari sesuai yang sesuai yang teman-teman disini butuhkan lokasinya apa segala macam dan ingat ini adalah komitmen jangka panjang jadi harus memang benar-benar dipikirkan kalau saya lebih lebih seneng ribet di depan tapi ketika menjalaninya enak lancar gitu ya thank you very much thank you Mr. Fik Rotovan silahkan ya oke ya walaupun mungkin dari sisi kita bahas mengenai aktifasi tadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan baik itu dari sisi kita membutuhkan pindah karena pasal cash flow atau mungkin kita mau beli rumah dan lain-lain bisa dimanfaatin cuman mungkin sesuai judul kita ya bunga naik gitu cicilan seperti apa mungkin closing statement saya adalah pahami cash flow kita ya cash flow itu adalah yang utama banget dari sisi kita yang sendiri begitu kita tahu posisi cash flow kita kita harus mencari strategi terutama kalau saat ini orang bilang resesi resesa gitu ya kita harus tahu bagaimana posisi cash flow kita itu seperti apa apakah kita perlu melakukan improvement di sana apa enggak secara gitu ya cicilan KPR adalah satu pasti ya pasti semua keluarga mengambil porsi yang lumayan besar ya bagaimana itu misi yang satya mungkin itu satu hal yang perlu banget untuk kita tahu kita ketahui jika terjadi sesuatu yang perlu dilakukan terhadap cash flow kita maka sebijak mungkin kita ambil keputusan di sana dan semoga aktifasi switch ini bisa menjadi satu alternatif tambahan buat teman-teman semua yang lagi struggling untuk cicilan KPR untuk bisa menjadi alternatif dalam nanti memanage cash flow-nya dengan lebih baik lagi itu aja sih terima kasih banyak terima kasih juga bro mamat selamat menikmati